Tim bola Voli Indor Jawa Barat mencatatkan sejarah dengan mengawinkan medali emas di kategori Putri dan Putra pada gelaran PON 20 2021 Papua. Pada lega final yang digelar di Gor Voli Indor Koyako Sokota, Jayapura, Papua selasa 20 Oktober 2021 kemarin, tim Putri Jabar berhasil mengalahkan tim Jawa Tengah, sementara tim Putra menumbangkan tim DKI Jakarta. Tim bola Voli Indor Jawa Barat mencatatkan sejarah setelah berhasil mengawinkan medali emas Putra dan Putri pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 Papua. Raihan ini merupakan yang pertama bagi Jawa Barat karena selama keikut sertaannya di PON, belum pernah sekaliput meraih medali emas Putra dan Putri secara bersamaan. Bukan hanya itu, catatan sejarah pun ditorehkan oleh tim bola Voli Indor Putri yang berhasil meraih medali emas dalam tiga kali pelaksanaan PON secara berturut-turut. Begitu juga di kategori Putra, raihan emas PON ke-20 2021 ini menjadi yang pertama bagi Jawa Barat setelah 21 tahun. Terakhir kali tim bola Voli Indor Putra Jawa Barat meraih medali emas pada pelaksanaan PON tahun 1996 di Jakarta. Emas pertama Jawa Barat pada cabang olahraga bola Voli disumbangkan oleh tim Voli Indor Putri setelah di laga final mengalahkan tim Jawa Tengah dengan skor 3-0, masing-masing dengan kemenangan 25-16, 25-14, dan 25-18. Pada final Putra, tim Putra Jawa Barat pun berhasil mengikuti jejak tim Putri dengan meraih medali emas. Menghadapi tim DKI Jakarta di Partai Puncak, tim Putra Jawa Barat berhasil menang dengan skor 3-1. Pelatih tim bola Voli Indor Putri Jawa Barat, Rizko Herlambang mengatakan dirinya cukup optimis jika anak asuhnya dapat unggul dari tim Jawa Tengah pada laga final. Pasalnya anak asuhnya sudah melalui laga yang sulit saat menghadapi tim Papua Barat. Kalau strategi ya, sebenarnya ini kan mohon yang paling lama ya, bayang bersiapannya dua tahun dengan adanya pandemi kan kita jadi diundur, yang harusnya 2020 kan jadi 2021. Tapi saya yakin ya, cuman saya gak pernah takabur. Kalau optimis, saya harus, kalau orang harus optimis juga ya. Dengan yakin dengan kekuatan tim yang ada ini gitu ya, saya bisa mempertahankan medali. Justru beratnya buat saya ini apa ya, kita kan mempertahankan, itu yang berat buat saya gitu ya. Tahu lah semua Jawa Barat ini bermaterikan pemain, ada beberapa pemain nasional gitu ya. Itu yang jadi beban buat mereka juga buat saya gitu ya. Dengan kondisi yang latihan, kadang lagi latihan tiba-tiba pandemi naik, disotop lagi atau apa gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kami terus gitu ya, latihan gitu ya. Alhamdulillah bisa terlewati gitu ya. Itu aja mungkin mbak gitu ya. Kalau secara teknik, ya saya punya keyakinan dengan materi ini gitu ya, saya bisa mempertahankan medali emas gitu. Sementara itu pelatih tim bola voliputra Jawa Barat, Agus Irawan, mengungkapkan dirinya sangat bersyukur dengan raihan medali emas tersebut. Pasalnya ini adalah medali emas yang pertama sejak pelaksanaan PON 1996 lalu. Tak hanya itu, dengan kemenangan ini pun membuat Jawa Barat berhasil mengawinkan medali emas dengan tim putri. Di tim putri ini, koch, rasanya seperti apa, koch? Sama-sama, ini ya, bahagia, bahagia. Sama-sama, ini ya. Hal serupa diungkapkan oleh atlet voliputri Jawa Barat, Wilda Nur Fadilah, yang menjalani penampilan terakhirnya di PON. Dirinya mengaku sangat puas dengan raihan medali emas kali ini karena menjadi emas terakhir di PON. Dirinya pun bersyukur dapat menyumbangkan medali emas bagi Jawa Barat di tiga pelaksanaan PON secara berturut-turut. Untuk aku sendiri, tiga kali ini turun-turun dari 2012, habis itu di portfolio di Jawa Barat berbaru sejarah, ada yang akan dikemas juga kalau betul. Dan aku jelah, masih dikasih, rejeki sama Allah untuk mendapatkan diikasi Allah. Kalau tidak, itu kesaingan di PON ini kira-kira terimotifatnya seperti apa sih? Siapa yang mungkin, walaupun ada peluang-peluang, siapa yang paling membuat kira-kira tidak bisa dinamikkan saat ini? Yang final, sebenarnya masuk final, berarti mereka bagus, kita melihat lawan semua sama, melihat lawan semua sama. Tertur-tertur menangkan Jawa Barat sendiri seperti apa sih? Team of the men. Kita berbeda main, kita cuma satu orang, kita main berbeda satu tim, kita satu-berbeda satu, kita menang bareng, kalah bareng semua, bareng semua bareng.